Intro 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 Mantan pemain Liverpool Stuart Downing memberikan komentar mengenai masa depan Roberto Firmino. Dia yakin Firmino bakal segera meninggalkan The Reds. Firmino bergabung dengan Liverpool pada 2015. Pemain asal Brazil itu membela The Reds dalam 327 pertandingan di semua kompetisi dan mencetak 98 gol. Namun, pemain berusia 30 tahun tersebut tidak banyak mendapat kesempatan bermain pada musim lalu. Firmino hanya tampil 34 laga dan mencetak 11 gol. Fakta tersebut membuat masa depan Firmino bersama Liverpool terancam. Dia sering dirumorkan akan segera meninggalkan Anfield. Sempat menjadi andalan di lini depan, Firmino sekarang sudah kehilangan tempat di tim utama Liverpool. Downing menilai itu sebagai hal yang wajar dalam sepak bola. Menjelang akhir musim lalu, Roberto Firmino tidak bermain sesering yang dia inginkan. Dia adalah pemain reguler pada satu titik dan bermain hampir di setiap pertandingan, kata Downing kepada 360 Sports TV. Ini adalah siklus sepak bola. Diogo Jota masuk dan mengejutkan semua orang, saya tahu dia adalah pemain yang bagus, tetapi dia mencetak gol dan langsung berlari. Kontrak Firmino di Liverpool berakhir pada musim panas 2023 mendatang. Downing meyakini musim depan bisa menjadi musim terakhir Firmino bersama The Reds. Tapi ini mungkin akan menjadi tahun terakhirnya, atau dia mungkin melakukannya sampai Januari, pungkasnya. Jika benar meninggalkan Liverpool, maka Firmino akan menyusul Sadio Mane yang sudah lebih dahulu pergi. Mane sekarang sudah resmi berseragam Bayer Munchen. Sadio Mane menyetujui kesepakatan pribadi untuk kontrak tiga tahun dengan Bayer Munich. Sadio Mane telah meraih kesepakatan pribadi dengan Bayer Munich sebelum kepindahan resminya dari Liverpool. Menurut laporan, juara Jerman itu telah dua kali mendapat penolakan dari Liverpool pada tawaran pertama dan kedua untuk penyerang Senegal tersebut. Tetapi pakar transfer kenamaan Fabrizio Romano mengklaim di Twitter bahwa Liverpool menyadari keinginannya untuk pergi ke Bayer dan transfer telah memasuki. Tahap akhir, dan sekarang, sangat dekat. Seperti sesama penyerang Liverpool lainnya Mohamed Salah, Mane hanya memiliki satu tahun tersisa di kontraknya di Anfield, yang otomatis memberi tekanan pada Liverpool untuk menjualnya musim panas ini agar tidak kehilangan dia secara gratis tahun depan. Bayer berharap untuk mengontraknya dengan potongan harga, tetapi tim Jurgen Klopp bertekad untuk tidak menjual kurang. Dari yang mereka anggap nilainya seharga 42 juta pound, outlet German Guild melaporkan Bayer bertujuan untuk membuat tawaran ketiga kalinya dengan dengan nominal 34,6 juta pound. Meskipun masih kurang 7,4 juta pound dari penilaian The Reds, Bayer berharap paket terbaru mereka akan menggoda Liverpool untuk dijual. Kesepakatan itu akan membuat The Bavaria membayar 30,3 juta pound dibuka dengan tambahan 4,3 juta pound. Goes the Reds, Jurgen Klopp, tidak akan menghalangi kepergian Mane jika kedua, Klopp menyetujui harga. Direktur olahraga Bayer Hasan Salihamizi, telah mengusatkan perhatiannya untuk membawa Mane ke Allianz Arena. Setelah menerima persetujuan Dewan Bayer untuk mengajukan tawaran lain untuk Mane, dia berharap untuk menyelesaikan kesepakatan dengan Liverpool secepatnya. Bild memperluas informasi ini dengan merinci bahwa agen Mane Bion Bezemer bertemu dengan Salihamizik pada awal Mei untuk membahas kepindahan sang pemain. Liverpool dan Bayer memiliki hubungan baik, yang diperkuat ketika kedua klub menyepakati transfer Thiago Alcantara dari yang terakhir seharga 25 juta pound pada September tahun 2020.